Kamu frustrasi karena sering lost trick? Mau uninstall, tapi udah teranjur sayang? Mau winstreet seperti ini? Florin, solusinya! Pakailah Florin, maka kamu akan winstreet dan auto-MVP! Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas hero baru Florin yang bisa kalian dapatkan secara gratis di tanggal 22 September jam 3 sore. Bisa teman-teman tukarkan menggunakan tiket yang sudah kalian peroleh di event login harian kemarin. Jadi sebelum kalian menggunakannya, disini kita akan membahas kembali skill-skill dari Florin ini, kelebihan dan kekurangannya juga apa saja guys ya. Oke, jadi kita akan bahas yang pertama. Florin itu adalah hero support guys ya. Dengan spesialisnya poke atau guard. Jadi si Florin ini bener-bener hero yang bisa menjaga satu timnya ketika lagi teamfight guys ya. Untuk durability-nya memang sangat rendah disini, karena memang ini hero support guys ya. Kemudian untuk offence-nya sendiri juga rendah. Jadi hero ini sangat terawan banget di ciduk guys ya. Dan kita tidak bisa meng-counter balik ketika terciduk. Dan tingkat kesulitannya juga sangat gampang banget. Tidak butuh mekanik apapun, kalian tinggal spam skill saja guys. Oke, disini banyak sekali yang bertanya, pasifnya si Florin ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi pasifnya yang pertama adalah Florin bisa langsung mendapatkan sebuah item yang dinamai Simmering Lantern. Jadi item ini bisa kita peroleh langsung tanpa harus dibeli di shop. Dan item ini memakan satu slot dari item yang tersedia. Sehingga kita cuma bisa beli 5 item lainnya di shop. Dan item ini akan memberikan atribut plus 20% magic power dan plus 5% movement speed. Kemudian item ini bisa di upgrade. Cara upgrade-nya bagaimana bang? Cara upgrade-nya adalah kita harus mengumpulkan stack pasifnya hingga 1000 stack. Dan stack pasif ini akan bertambah seriring waktu. Tapi untuk mempercepat memperoleh 1000 stack, teman-teman bisa melakukan hit kepada target musuh menggunakan skill 1, skill 2, dan skill 3. Dan setelah mencapai 1000 stack, maka Lantern of Hope ini akan berevolusi dan memberikan atribut plus 40% magic power, plus 10% movement speed, dan plus 5% cooldown reduction. Kemudian berikutnya, Florin dapat membagi satu item boot of hope-nya kepada salah satu teman satu tim. Yang akan memberikan atribut di awal plus 250 HP sebelum berevolusi. Dan setelah berevolusi menjadi flower of hope, maka dia akan bisa memberikan atribut plus 8% physical attack, plus 8% magic power, dan plus 500 HP. Item ini bisa dibagikan ke teman kalian ketika Florin berada di fountain atau di base guys ya. Kemudian item ini memiliki 30 detik cooldown sebelum kalian bisa memindahkan ke teman yang lainnya. Jadi kalian bisa gonta-ganti siapa saja yang akan memperoleh item ini. Kemudian item ini tidak bisa dijual oleh kita sendiri dan teman kita yang menerima item ini. Jadi item ini adalah permanent. Dan item yang kita berikan ke teman kita itu tidak akan memakan slot item mereka. Jadi mereka tetap akan menerima 6 slot item dan tambahan 1 item yang kita berikan kepada mereka guys. Nah jadi kekurangan dari pasif Florin ini adalah dia memakan 1 slot item kita guys ya. Kemudian setelah berevolusi pun item tersebut tidak memiliki pasif unik. Berbeda dengan item-item yang bisa kita beli di shop. Tapi keuntungannya di early game kita sudah memiliki damage yang agak lebih besar karena ada tambahan atribut dari item ini. Dan tanpa harus mengeluarkan gold untuk membeli item ini. Nah jadi itu dia pasif Florin ini guys ya. Semoga kalian tidak bingung lagi guys. Oke kemudian untuk skill 1 nya Florin melemparkan sebuah energi kepada lawan dan memberikan magic damage kepada mereka. Kemudian akan muncul sebuah healing fruit yang akan memantul ke teman satu tim kita dan ke kita sendiri. Bisa memulihkan 5% dari HP lawannya hilang untuk satu tim teman kita yang berada di dekat kita. Dan jika terkena lawan non hero maka hanya akan memberikan 80% efek healing saja. Kemudian ketika lantern pasif kita berevolusi maka skill 1 ini akan meningkatkan jangkauan serangannya menjadi 125%. Jadi bisa lebih jauh serangannya guys. Oke berikutnya untuk skill 2 nya Florin melemparkan gumpalan energi ke area yang ditentukan. Memberikan magic damage kepada lawan yang terkena hit. Dan saat mengenai lawan atau mencapai jangkauan maksimum maka energi itu akan meledak dan akan memberikan magic damage tambahan kepada lawan di area tersebut. Dan menyebabkan efek stun kepada mereka selama 1 detik. Kemudian setelah lantern pasif kita berevolusi skill 2 ini akan meningkatkan radius ledakan menjadi 125% lebih besar area ledakannya. Berikutnya untuk ultimate nya Florin itu bisa memulihkan HP untuk seluruh hero 1 tim sebanyak 2 kali dan mengabaikan jarak. Serta memberikan magic damage kepada lawan di sekitar hero 1 tim serta menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 30% selama 0,8 detik setiap kali efek healingnya berlangsung. Kemudian setelah lantern pasif kita berevolusi maka ultimate ini bisa menghapus efek anti regen serta membuat satu tim kita menjadi imun terhadap efek anti regen tersebut selama 3 detik setiap kali heal berlangsung. Oke jadi itu dia semua skillnya si Florin ini. Kenapa saya merekomendasikan banget teman-teman pakai Florin ini untuk nge-push rank karena hero Florin ini memang hero support yang sangat-sangat berguna dan sangat diperlukan di tim kalian ya. Yang pertama dari pasifnya dia bisa memberikan item tambahan kepada teman satu tim kita sehingga atribut dari teman kita itu lebih besar ya dari segi magic powernya atau dari physical damagenya serta dari tambahan HP yang diberikan dari pasif item tersebut ya. Kemudian untuk skill satunya selain bisa memberikan damage kepada lawan skill satu ini juga bisa memberikan healing kepada satu tim kita sehingga ini sangat membantu tim kita untuk lebih survive ketika lagi team fight ya. Ya kalau kita bandingkan dengan Angela masih OP skill satunya Angela sih guys ya karena skill satu Angela itu bisa memberikan damage kepada musuh bisa memberikan healing kepada teman kita bisa memberikan efek slow juga kepada musuh. Cuma si Florin ini kekurangannya tidak memberikan efek slow saja kepada musuh guys. Tapi untuk jumlah pemulihan HP yang kita terima itu lebih besar daripada Angela guys karena untuk efek healing skill satu ini berdasarkan 5% dari HP musuh yang hilang. Jadi bisa dibilang kalau HP musuhnya hilangnya banyak maka efek regen HP yang kita terima juga semakin besar disini guys. Kemudian di skill 2 nya Florin itu memiliki efek CC yaitu bisa memberikan efek stun kepada hero lawan. Jadi ini sangat efektif banget ya untuk menahan musuh yang pengen combo skill atau pengen kabur disini guys ya. Selain itu skill 2 ini juga bisa memberikan 2 kali magic damage ya. Yang pertama dari lemparan gumpalan energy ya. Kemudian setelah memantul maka akan meledak dan memberikan magic damage kembali. Dan yang menjadi alasan kuat kenapa kalian harus pakai Florin ini ada di ultimate nya. Yaitu yang bisa melakukan heal kepada semua tim kita dan itu mengabaikan jarak. Jadi kalau kita tidak dekat dengan teman satu tim pun mereka akan tetap menerima efek healing tersebut ya. Berbeda dengan hero Estes yang dimana kita harus dekat dengan Estes nya supaya bisa mendapat efek healing tersebut. Kalau Florin gak perlu guys ya. Selain itu ultimate nya juga bisa memberikan magic damage kepada lawan selama teman kita menerima efek healing tersebut. Sehingga bisa membantu teman tim kita mengeliminasi lawannya dengan lebih cepat disini guys. Dan fungsi lain dari ultimate ini ya kita bisa buat kill skill disini. Jadi kalau kalian lihat teman kita lagi war satu lawan satu misalkan dengan hero lawan. Dan hero lawan tersebut udah sekarat kita bisa langsung ulti saja untuk memberikan damage kepada lawan tersebut. Sehingga kita yang akan mendapatkan kill. Kemudian fungsi kedua kita bisa nyolong buff teman kita. Misalkan kalau teman kita lagi ngambil buff dan monsternya HP nya udah low. Yaudah kita tinggal ultimate aja sehingga kita bisa mendapatkan buff tersebut. Tapi ini adalah contoh yang sesat dan tidak boleh ditiru ya. Tapi kalau gak sengaja gak apa-apa guys. Oh iya kemudian untuk efek anti regen dari ultimate itu juga sangat efektif. Dan membantu teman kita yang memiliki lifesteal yang tinggi guys ya. Jadi teman kita tidak akan ke counter sama hero lawan yang memiliki item anti regen. Seperti Domino Ice, NOD atau hero-hero yang memiliki anti regen seperti Baxia disini. Ya walaupun memang cuma bisa imun selama 3 detik. Tapi itu sudah sangat berguna dan efektif banget buat tim teman kita disini guys. Nah jadi itu dia beberapa alasan kenapa kalian harus pakai Florin buat nge-push rank di season depan guys. Oh iya dari tadi kita cuma bahas kelebihan dari Florin ini. Kekurangannya apa sih? Kekurangannya yang pertama adalah slot itemnya ya. Yang kemakan 1 jadi bisa beli 5 item saja sehingga kita akan kesulitan untuk melakukan kombinasi item. Yang kedua, Florin ini memiliki movement speed yang agak rendah dan tidak memiliki skill escape disini guys ya. Dan juga offensinya yang rendah. Jadi ketika dia sudah terciduk maka sudah lah habis nyawa kita disini guys. Kita tidak bisa menyerang balik mereka disini guys ya. Nah oleh karena itu kita harus selalu nempel ke hero tank ya. Maupun ke hero core disini supaya kita bisa dijagain sama mereka guys. Oh iya ngomong-ngomong untuk buildnya disini saya ada rekomendasi item yang tepat untuk si Florin ini guys ya. Nah jadi untuk sepatunya sendiri teman-teman beli sepatu yang mana regen ya. Disini sangat membantu banget untuk Florin supaya bisa nge-spam skill terus di re-game guys ya. Kemudian kalau di tim kalian tidak ada yang pakai tank maka kalian wajib beli item rom ya. Yaitu pakai pasif yang V4 guys. Supaya nanti kita bisa memberikan HP regen tambahan kepada tim kita yang lagi sekarat disini guys ya. Oke karena ultimate Florin yang bisa mengabaikan jarak sehingga kita bisa melakukan healing jarak jauh. Maka disini teman-teman wajib beli item fleeting time ya. Item ini sangat cocok banget buat ngebantu supaya cooldown skill ultimate kita lebih singkat guys ya. Karena setiap kali kita mendapatkan asis maka cooldown dari skill kita juga akan berkurang. Kemudian di item ketiganya kalian wajib beli oracle guys. Karena oracle ini pasifnya itu bisa meningkatkan HP regen yang kita berikan menggunakan ulti maupun dari skill 1 ini guys. Kemudian di item keempat teman-teman beli necklace of Durant ya. Atau NOD supaya bisa meng-counter hero lawan yang memiliki efek life steal yang tinggi guys ya. Dan di item terakhir teman-teman bisa beli immortality. Jadi disini kita tidak perlu beli item damage karena kita mainnya itu sebagai support guys ya. Tapi apakah tidak boleh kalau kita buildnya full damage aja disini? Boleh-boleh aja sih guys tapi kurang worth it aja guys ya. Walaupun kalian buildnya full damage ya dengan tambahan magic power yang tinggi. Itu tidak akan memberikan magic damage yang besar seperti mage-mage lainnya juga sih guys ya. Jadi ya lebih baiknya kita buildnya item support aja disini untuk ngebantu tim kita guys. Karena disini kita tidak membutuhkan skill yang banyak untuk mendapatkan MVP. Cukup mendapatkan asis yang banyak maka kita juga bisa mendapatkan MVP disini guys. Dan itu sudah 100% sih kalian bakalan dapat MVP kalau kalian pakai hero florin ini. Karena kalian akan memperoleh asis yang sangat banyak banget guys. Kemudian untuk spellnya sendiri kalian harus pakai flicker guys ya. Karena florin ini tidak memiliki skill untuk kabur guys ya. Dan untuk emblemnya sendiri kalian bisa menyesuaikan mau pakai emblem support atau mau pakai emblem mage disini guys. Oh iya ada satu hal lagi yang perlu kalian ingat ketika kalian pakai florin ini guys ya. Jadi jangan kalian pakai ultimate hanya ketika kalian lagi sekarat ya. Jadi kalian harus selalu perhatikan minimap kalau teman kalian sekarat kalian harus cepat melakukan ultimate. Dan kalian harus selalu menggunakan ultimate ketika lagi ada team fight guys. Supaya kita bisa mendapatkan asis disini. Apalagi kalau item fleeting time kalian sudah jadi maka cooldown dari ultimate nya itu akan semakin cepat. Jadi selalu gunakan ultimate ketika teman kita lagi team fight. Agar kita bisa mendapatkan asis yang banyak untuk menjadi MVP di match tersebut guys. Jadi ingat ya jangan pelit skill ultimate kalian guys ya. Harus selalu digunakan ketika lagi ada pertempuran. Oke mungkin sampai disini aja dulu beberapa penjelasan dan tips buat teman-teman untuk menggunakan florin ini. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax